Misi kami sederhana, merubah tanaman menjadi dolar. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya pelaku usaha tanaman hias dari Bogor. Saya mengguliti tanaman hias ini sudah kurang lebih 3 tahun. Namun sebelum saya berjualan tanaman hias, saya mengawali usaha sebagai eksportir trader. Saya mencari barang dari pabrik ke pabrik untuk saya jual lagi ke luar negeri. Memang pada dasarnya saya fokus untuk jualan ke luar negeri, tapi ternyata nggak semua produk itu bisa dan mudah diekspor ya. Sampai akhirnya saya ketemu tanaman hias yang ternyata satu pot beberapa daun nilainya tinggi banget. Itu yang jadi motivasi utama saya untuk bisa usaha di bidang ini. Bina Tropicals itu sebenarnya singkatan, teman-teman. Dari nama PT Bumi Indo Nusantara Abadi. Nah, Tropicals ini lebih ingin mewakili Indonesia sebagai negara tropis yang punya banyak potensi tanaman hias daun. Kami punya misi kedepannya untuk bisa memajukan industri ini jauh lebih besar di pasar internasional. Caranya kolaborasi dengan petani. Kita bantu mereka dalam hal pengemasan, pengiriman, dan mendapatkan market baru. Itu jadi tujuan utama kami di Bina Tropicals. Ada satu hal mungkin kisah yang paling gila selama saya berkarir jadi trader ekspor. Suatu hari saya memutuskan untuk cari barang ke Bogor. yaitu tanaman hias. Pede dong kita dari Jakarta gitu kan pakaian rapi datang ke setiap petani. Makin ke atas, kok mau rumahnya makin mewah? Kok maju ya? Padahal dia lokasinya di kaki gunung salak. Jualan apa sih? Ternyata mereka jualan tanaman hias. Berskala ekspor. Itu yang menjadi suatu hal yang menggugah saya untuk bisa mengetahui lebih jauh industri ini. Dari situlah saya mulai untuk bisa mencoba jualan tanaman hias. Di industri tanaman hias, banyak orang yang skeptis. Apa sih tanaman hias gitu ya? Emangnya bisa menghasilkan penghasilan yang oke. Ternyata bagi kami, tanaman hias itu penting. Tanaman hias itu profitable. Dari daunnya aja, udah bisa jadi dolar dengan ilmu dan market yang tepat. Mungkin orang belum sadar potensi ini. Tapi kami mau membuktikan bahwa ini bisa jadi bisnis yang super cuan. Di dunia ekspor tanaman hias, itu kita biasanya ngebagi dari dua bagian. Sebagai petani, mereka berkewajiban untuk bertani. Apa sih itu bertani? Pertama, mereka akan memproduksi tanaman. Mulai dari biji, atau dari stek batang, atau bahkan ada yang dari kultur jaringan. Dia rawat sampai dia besar. Nah, setelah dia besar, itulah peran kita di Bina Tropicals. Kita tahu produknya apa, spesifikasinya seperti apa. Kita promosikanlah produk itu ke market internasional. Caranya bagaimana kita manfaatin yang namanya digital marketing. Kita mempromosikan lewat website, Instagram, dan juga social media lainnya. Di industri tanaman hias, siapa saja sih yang terlibat dari tanaman ini ada di greenhouse, sampai nyampe ke pembeli dua negeri. Pertama, ada petani. Kedua, ada tim logistik. Dan terakhir, ada kita nih, Bina Tropicals yang memastikan semua transaksi aman. Kalau kita ke petani, jangan bawa laptop dan powerpoint. Bawalah rokok dan kopi. Di situ, teman-teman bisa menegosiasi dengan santai untuk milih tanaman terbaik dari hasil tani mereka. Lalu, kita bisa mengajak mereka dan edukasi mereka untuk bikin packingan yang rapih. Dari situ, kita bisa dapetin the best product with the best possible price. Produk terbaik dengan harga paling murah. Yang kedua, ke tim logistik, barulah kita bawa laptop sama powerpoint. Kita harus tegas di situ, bahwa proses supply chain dari greenhouse sampai ke penerima, itu harus presisi. Produk ini, produk perishable, teman-teman. Gampang busuk dan gampang rusak. Nah, makanya komunikasi dengan pihak-pihak pendor harus rinci dan pasti. Ketika kita sudah bisa mengkombinasikan kedua hal ini, kami percaya barang ini bisa sampai dengan selamat dan pelanggan pun happy dapat produk dari kita. Kebayang nggak teman-teman, ketika kita bisa membuat suatu kelompok tani, membuat kelompok tani ini sibuk dengan pembeli yang banyak. Ada satu kisah orderan kami ke Belanda, itu kurang lebih 3.000 tanaman. Yang membutuhkan waktu, hampir 2 hari packingnya. Kita di sana, memberdayakan warga sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda, gotong royong untuk memastikan produk ini berhasil di packing. Para pelakunya warga sekitar. Jadi harapannya bisnis ini bisa memajukan orang-orang di sekitar ini juga. Di persaingan di dunia digital, kita selalu beradaptasi dengan teknologi yang baru. Digital ini bagi kami adalah sebuah efisiensi dalam bekerja. Dengan tim yang sedikit, dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Itu kenapa di Binet Tropicals, kita timnya small, but punya impact yang besar. Dengan memanfaatkan artificial intelligence, konten-konten yang menarik, website-website yang saat ini bisa menunjang bisnis, itu sangat membantu kami untuk menekan biaya operasional dalam memasarkan produk. Kita bisa terus bersaing dengan cara berpromosi dengan kos semurah mungkin melalui teknologi digital. Maka dari itu, Binet Tropical selalu update dengan teknologi terbaru. Karena dari sanalah kita bisa ketemu buyer yang tepat. Dan sampai saat ini, sosial media dan website menjadi kanal utama kami mendapatkan pembeli luar negeri. Bagi kami di Binet Tropicals, bertani tanaman hias itu selalu cuan. Ketika tren sedang naik, kita masuk dengan harga yang lebih tinggi. Ketika tren sedang turun, kita bertani untuk memproduksi lebih banyak lagi tanaman. Kuantiti over kualiti, bahkan kualiti over kuantiti, kita bisa lakukan keduanya. Pasarnya luas banget, dari mulai negara berkembang, negara maju, dari Asia, Eropa, Amerika, bahkan Australia, semua butuh tanaman. Kami percaya produk ini tidak hanya memberikan cuan, tapi bisa memberikan kebahagiaan bagi semua customer-nya. Tanaman hias, tanamkan harapan masa depan tanpa batas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.